Bagi kamu pecinta basket, coba sebutkan bola basket yang paling terbaik untuk digunakan di Indonesia. Mungkin mayoritas dari kamu berkata bahwa bola molten dari Vibala yang paling baik. Ya, tentu bola yang baik akan memberikan feeling bermain yang lebih baik juga. Tentu berbeda bukan, bila kita memakai bola basket yang sudah rusak dan kulitnya sudah ngelupas, dengan bola molten yang masih baru. Sejak musim 2006, NBA menggunakan bola dari brand Spalding dengan bahan kulit, hingga musim kemarin. 14 tahun berlalu dan menggunakan bola tersebut, tampaknya pemain NBA sudah sangat nyaman dengan bola itu. Namun ternyata, tepat sebelum menggunakan bola berbahan kulit ini, NBA sempat menggunakan bola dengan bahan sintetis. Namun bola ini hanya digunakan beberapa bulan saja dan diganti kembali menjadi bahan kulit, karena bola ini mendapat banyak protes di mana pemain-pemain NBA tidak menyukainya. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul, Inilah Bola Basket Yang Dibenci Semua Pemain NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Selama 35 tahun, NBA selalu menggunakan bola dari bahan kulit. Namun pada musim panas 2006, tepatnya pada saat of season, David Stern, komisioner NBA saat itu, mengumumkan berita besar bahwa NBA mulai musim 2006-2007 akan menggunakan bola dari bahan sintetis. Ini adalah kedua kalinya dalam total 60 tahun NBA berdiri, perubahan bola terjadi. Bola basket pertama dari NBA terdiri dari 4 bagian atau 4 panel yang disatukan. Lalu pada era 1970-an, terjadi perubahan pertama, yaitu dari 4 bagian yang disatukan menjadi 8 bagian yang disatukan. Lalu perubahan yang kedua adalah pada 2006 ini. Bola basket yang juga dari brand Spalding ini terbuat dari bahan microfiber dengan menggunakan teknologi cross-traction. Bola ini dipercaya memiliki grip yang lebih baik, feeling, dan konsistensi yang lebih baik juga dari bola sebelumnya, karena terdiri dari panel yang bukan lagi terpisah-pisah menjadi beberapa bagian, namun hanya terdiri dari 2 panel berbentuk tanda plus yang disatukan. Salah satu alasan mengapa NBA bertransisi dari bahan kulit menjadi bahan sintetis atau komposit adalah di era itu, bahan-bahan dari industri sintetis atau komposit dianggap memiliki prospek yang baik dalam dunia peralatan olahraga. Bahan sintetis juga lebih murah dibandingkan bahan kulit asli. Dan juga di awal 2000-an, Liga Bola Basket SMA dan kampus di Amerika Serikat sudah mulai bertransisi ke bola basket berbahan sintetis. Spalding dan pihak NBA mempersiapkan bola basket baru ini selama 2 tahun. Hingga pada 28 Juni 2006, David Stern mengumumkan perubahan tersebut. David Stern pun berkata bahwa ini adalah bola basket terbaik yang pernah ada dalam sejarah. CEO Spalding juga berkata bahwa pemain basket terbaik di dunia akan bermain menggunakan bola basket terbaik di dunia juga. Semua pemain NBA pun diberi bola basket baru ini, sehingga mereka bisa berlatih menggunakan bola ini dan mendapatkan feeling yang lebih baik. Malangnya, hal ini jauh dari ekspektasi David Stern dan Brent Spalding. Steven Jackson, yang saat itu bermain di Indiana Pacers, bercerita bahwa pertama kali ia memegang bola tersebut, ia langsung tidak menyukainya. Ia merasa seperti memegang sebuah plastik. Training camp NBA pun dimulai pada Oktober 2006, dan semua tim diwajibkan untuk berlatih menggunakan bola ini. Namun, justru bertambah banyak pemain-pemain yang tidak menyukai bola ini. Ray Allen berkata bahwa bola ini mengubah NBA dan pemain NBA sepenuhnya, dalam arti negatif. Ia juga berkata bahwa semua pemain yang ia tanyai, tidak ada satupun yang menyukai bola ini. Ray Allen juga berkata bahwa ia harus selalu memakai lotion di tangannya, karena bola ini membuat jarinya mengelopas. Tiga minggu sebelum musim NBA dimulai, bintang Miami Heat, saat itu yaitu Shaq, berkata bahwa bola ini sangat buruk. Shaq juga berkata bahwa bola ini seperti bola murahan yang bisa kalian beli di toko pinggiran. Shaq menebak di musim depan, presentase tembakan para pemain pasti menurun, dan turnovers pasti meningkat. Karena ketika bola ini basah, maksudnya akibat keringat, bola ini susah untuk dikontrol. Dan Shaq meminta bahwa orang yang membuat ide ini harus dipecat. Roger Bell, Steve Ness, dan Dirk Nowitzki memperlihatkan kepada reporter di mana terdapat luka tergores di jari mereka akibat bola ini. Owner Mavericks, yaitu Mark Cuban, sampai menyuruh beberapa peneliti dari kampus University of Texas untuk membandingkan perbedaan pada bola lama dengan bola baru ini. Dan berdasarkan hasil dari studi tersebut, mengatakan bahwa bola yang baru memantul 5-8% lebih rendah daripada bola yang lama. Lalu, pantulan dari bola yang baru ini 30% lebih susah dikontrol dibandingkan bola yang lama. Studi ini mengatakan bahwa bola yang baru dan yang lama memang memiliki karakter yang sama bila dalam keadaan kering. Namun bila dalam keadaan basah terkena keringat pemain, bola yang baru menjadi sangat licin karena bola yang baru ini terbuat dari bahan karet sintetis. Bola ini pun dipakai selama 2 bulan pada regular season, dan protes terhadap bola ini pun semakin menjadi-jadi. Hal ini juga tak terlepas dari kesalahan David Stern, di mana ia tidak pernah meminta perwakilan dari pemain NBA yang masih aktif untuk mengetes bola ini sebelum secara resmi digunakan nantinya di Liga. David Stern justru meminta pemain-pemain yang sudah pensiun untuk mencoba bola yang baru ini. Hal ini tentu membuat pemain-pemain yang masih aktif merasa disrespected atau tidak dihormati. Sebagai bintang muda, Lebron James pun memberikan pendapatnya yang sedikit menyindir pihak NBA tentang bola ini. Ia berkata, Hal ini membuat asosiasi pemain basket NBA atau NBPA menyuarakan pendapat mereka tentang hal ini. Dan akhirnya, David Stern pun mengakui kesalahannya. Ia menyesal bahwa ia tidak melibatkan pemain NBA yang masih aktif dalam pembuatan bola ini. Dan akhirnya pada 11 Desember 2006, bola ini pun resmi tidak dipakai lagi. Meski begitu, David Stern sempat berkata bahwa statistik justru menunjukkan bahwa akurasi tembakan para pemain justru meningkat dan rasio turnover menurun akibat bola ini. Namun Stern lebih mementingkan pendapat dari para pemain NBA. Dan NBA pun menggunakan kembali bola Spaulding dengan material kulit. Spaulding juga menawarkan refund kembali uang kepada siapapun yang membeli bola ini. Setidaknya, para komisi NBA dan Spaulding sudah mencoba sesuatu hal yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan pemain. Meskipun akhirnya eksperimen mereka gagal. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed at Easy Sportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuih, buruan di serbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.